Terima kasih Selamat datang di video tutorial seni budaya CREATE Yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar di Indonesia Sebelumnya perkenalkan kami tim CREATE Saya Lina, ada Kak Ainur, ada Kak Sumi, ada Kak Lely, ada Kak Rahma, ada Kak Dian Dan ada Kak Cakra Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar Untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang kami kombinasikan dengan seni dan objek Yang terinspirasi dari berbagai daerah di Indonesia Untuk informasi lebih lanjut, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Kak Regina Halo semua, saya mau memberikan informasi tambahan ya Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan diperlengkapi dengan panduan Bagi para pengajar untuk dapat memantik diskusi tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan juga pluralisme Dengan para siswa agar dapat diterapkan di kelas masing-masing Nah, mau tahu seperti apa kegiatannya? Ikuti sampai selesai ya Pada edisi ini, kami akan mengajak teman-teman untuk melukis pada media buku gambar Dengan menggunakan crayon sebagai pewarnanya Ada pun objek yang akan dilukis adalah Objek asitektur pada salah satu taman di Surabaya, yaitu Taman Pelangi Dalam kegiatan ini, teman-teman akan mempelajari teknik melukis di atas media buku gambar Dengan menggunakan crayon, perlu diingat bahwa hanya boleh menggunakan alat lukis yang diintruksikan Tidak boleh menggunakan alat selain yang telah disebutkan Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk menunjukkan kesenjangan yang terjadi pada setiap individu Agar peserta memahami setiap orang memiliki potensi yang berbeda Kegiatan ini mengajarkan tentang inklusi Agar peserta dapat memahami dan membedakan akses yang dimiliki setiap individunya Hal ini akan dijadikan dasar dalam menilai situasi dalam pengambilan keputusan seseorang Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini Maka bapak dan ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi Untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang kestaraan dan inklusi Bahan-bahan yang diperlukan adalah Kertas Pensil Penghapus Dan crayon Kemudian benda untuk menggambar yaitu Satu objek dengan unsur budaya daerah Kami menggunakan salah satu objek arsitektur yang terdapat di sebuah taman Yaitu Taman Pelangi, Surabaya Sekarang kami akan menjelaskan panduan untuk bapak, ibu pengajar dan teman-teman sekalian Melakukan kegiatan wacana setara Pertama, persiapkan alat dan bahan yang sudah diinstruksikan Kedua, kemudian bisa mempersilahkan siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang diminta Ketiga, para siswa dipersilahkan untuk mulai menggambar Empat Setelah itu, bapak dan ibu dapat melanjutkan diskusi dengan siswa tentang gambar yang mereka buat setelahnya Setelah menggambar, siswa diajak untuk berdiskusi Tujuannya adalah agar siswa mampu memahami hubungan kegiatan yang mereka gambar dengan konteks kehidupan sehari-hari Misalnya, bahwa akses terhadap alat lukis akan mempengaruhi hasil karya lukis Jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki akses yang berbeda Sehingga hal tersebut yang mendasari setiap orang memiliki kesempatan yang berbeda-beda pula Dengan demikian, kita perlu memahami bahwa setiap orang harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama serta adil Setelah menggambar selesai, bapak dan ibu pengajar bisa memberikan nilai untuk siswa yang telah menggambar Dengan alat yang sudah diintruksikan dan mengajak siswa berdiskusi Agar siswa dapat menghubungkan kegiatan wacana setara dengan kehidupan sehari-hari Sehingga dapat memantik diskusi tentang keragaman dan toleransi Sebagai penilaian bisa menggunakan cara berikut Bila siswa menggunakan buku gambar, maka diberikan nilai 30 Bila siswa mewarnai menggunakan crayon, dengan urutan warna pelangi, setiap warna akan diberi nilai 10 poin Langkah pertama, bisa melempar pertanyaan pembuka sebagai berikut Satu, apa yang Anda rasakan saat mengetahui bahwa peserta lain memiliki peralatan yang berbeda? Seperti contohnya, ada yang memiliki peralatan dan ada yang tidak memiliki peralatan Dua, apakah peralatan yang Anda miliki mempengaruhi pekerjaan Anda? Tolong jelaskan Tiga, bagaimana perasaan Anda ketika karya Anda hanya dinilai dari hasil? Apakah adil? Tolong jelaskan Empat, apakah pekerjaan ini merupakan penilaian yang adil atas kemampuan Anda? Lima, dalam kehidupan nyata, situasi apa yang mempengaruhi hasil kerja setiap orang? Enam, bagaimana seharusnya kita menghargai karya seni orang lain? Tujuh, situasi dan peluang apa yang akan mempengaruhi pencapaian seseorang? Pada tahap ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam penugasan Peserta dapat memberikan pendapatnya tentang ketidakadilan yang dirasakan Dan peserta dapat memberikan solusi atau pilihan lain sehingga semua mendapatkan keadilan yang setara Misalnya, siswa A memiliki buku gambar namun tidak memiliki krayon Sementara siswa B tidak memiliki semuanya Siswa C memiliki semuanya Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan untuk diskusi Dan dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan toleransi Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video Sampai bertemu di video-video selanjutnya Dan bisa lihat kegiatan kami lainnya di platform Instagram dan Youtube Channel Selamat mencoba!